Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama tim abdem ayam ofisial semoga kita selalu diberikan kesehatan umur panjang serta rezeki yang lancar oleh Allah SWT yuk sobat abdem ayam saya khususkan yang belum sholat sholat dulu semoga kita tambah banyak rezeki kali ini tim abdem ayam akan mereview sebuah anak kali pengawan solo yang sekarang lagi banjir keindahannya sini sangat indah sekali sobat kemarin aku kesini banyak airnya masih biru sekarang aku pas review airnya udah keruh dan warnanya kecoklat-coklatan gak tau kapan ini hujan yuk sobat langsung saja kita lihat apa saja yang ada di daerah situ apakah juga akan menemukan penampakan atau apa yang lain bantengin terus channel adem ayam ofisial jangan lupa di subscribe ya sobat karena subscribe tidak membayar dan dukung channel kami semoga maju terus amin amin ya robbal alami ya inilah sobat kalinya sangat geras sekali alirannya dulu aku waktu kecil umur sekitar 12 tahun 14 tahun itu sering mandi disini sobat tapi belum kayak gini airnya masih keluar masih pening sekali orang-orang bisa pendukung bisa patung bisa kepolis sering disini nyuci-nyuci seperti nyuci pakaian nyuci sepedang montor kalau mobil kayaknya gak bisa dulu gak pernah aku lihat coba oh ya sobat disini dulu juga pernah ada buaya loh gak tau itu buaya jadi-jadian apa buaya beneran banyak yang mencari disini buaya kemarin dulu itu tapi gak ketemu Allah Allah sobat itu buaya beneran atau buaya gak beneran ya sobat kita lanjutkan reviewnya sobat seandainya kamu disini kamu ingin gak mandi disini bareng sama kita atau aku bareng sama tim Ademayim langsung komen di bawah ya sobat oh ya sobat Ademayim aku kesini itu sekitar jam 1 siang sobat ini ada suket gajah sobat biasanya tapi sekarang tumbuh hijau hijau lalat gak ada yang ambil pakan sapi ya nah itu sobat jembatannya kelihatan dari sini jembatan peninggilan belanda yang zaman dulu itu disini sangat asli sekali sobat ada yang lebih memancing gak kalau ada yang lebih memancing coba deh kesini nanti kalau airnya gak agak surut besar-besar loh disini ikannya mulai ikan pari lele dendeng kalau ikan hiu gak ada sobat kalau ikan hiu coba adanya di laut airnya sangat bersih sekali sobat yuk sobat kita lanjut lagi mereview sawah pesisir seperti dekat gunung ya Allah sobat betapa indahnya cipta hanya gusti Allah sobat hamparan sawah yang asri ini sangat membuat mata takjub sobat fabiaya lili ilaro bikam buka jiban nikmat Tuhan mana kamu yang disetakan sobat oh iya ini tepatnya di desa paceng sobat berbatasan paceng kepo sama pohon buku tapi lebih dekatnya sama kepo sih kalau sama paceng paceng masih kalau paceng kota masih agak jauh oh iya sobat disini juga banyak tanaman kacang tanaman krai timun banyak sekali sobat udarnya sangat sucuk sekali oh iya sobat aku rekomenisikan kalau sobat stres atau gak punya masalah atau apa gak usah dibawa kemana-mana sobat tinggal sholat lima waktu ataupun refreshing ke sawah seperti kayak gini udah pikiran fresh ini contohnya aku kemarin aku stres berat gara-gara mikirin kerjaan mikirin mau nikah sekarang alam itulah sudah gak terlalu gara-gara aku sering mereview tempat-tempatnya kayak gini disini juga banyak-banyak banyak burung sobat burung-burung red burung gereja ini juga tanamannya apa namanya padinya juga baru ditumbuhin oh iya sobat disitu ada pohon yang udah ditebang ini sama orang gak tau itu pohon apa makanya pandemi terus ya biar nanti gak gagal paham dan gak salah dalam menafsir videoku ini oh iya sobat kalau ada kata-kata yang kurang enak atau gimana aku minta maaf ya ini hanya sekedar review dan refreshing referensi buat teman-teman sekalian semua disini juga ada pohon mauni sobat ada tangan yang tau gak pohon mauni yuk lanjut lagi terus kita akan mereview kacang panjang yang biasanya dijual di pasar-pasar yang dibuat tumisan itu loh sobat disini banyak sekali bohon-bohon kacang sobat aku minta dukungannya ya semoga sobat selalu mensubcribe channelku dan menonton videoku ya ini sobat kacang-kacangnya kacang-kacangnya sangat hijau sekali kacang-kacang ini perkiraan umur 2-3 bulan sobat udah bisa dipanen oh iya sobat kacang ini sekitar model 40.000 sampai 50.000 sobat 3 bulan udah bisa manen kalau dijual sekitar 300.000 sampai 500.000 sobat ada maka ayam official yuk langsung kita lihat saja terus-menerus apa yang akan tim adem ayam soteng sobat nah ini sobat kacangnya sangat hijau sekali ada gak tanaman sobat yang pernah nanam seperti ini bapaknya kak ibunya kak atau sobat sendiri pernah oh iya sobat udah dulu ya reviewnya desa kita yang sangat asli ini semoga sobat terhibur dan jangan lupa subscribe, like, and comment wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sub indo by broth3rmax